Sangat memalukan dan kasian liahatnya, Malaysia babak belur tadi malam di laga uji coba. Lawan tim bau kencur sampai dijadikan kayak begini. Tonton video ini sampai selesai. Kalian bisa tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Begini jalannya pertandingan. Laga baru berjalan 17 menit, Malaysia mendapat pukulan telah Usaidaran Lok mengalami cedera. Ia pun terpaksa ditarik keluar dan digantikan akhir rasid. Meski berkali-kali digempur Selandia baru, pertahanan Malaysia tampil kokoh untuk menjaga gawang mereka. Skor imbang 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Selandia baru semakin agresif dan akhirnya sukses memecah kebuntuan di menit ke-53. Sontekan Just meneruskan crossing Liberato Cacace sukses membobol gawang Sihan Hasmi. Keunggulan Selandia baru bertambah menjadi 2-0 di menit ke-61. Tembakan keras Garbet tak mampu dibendung Hasmi. Cacace sekali lagi bertindak sebagai pemberi asis. Selandia baru semakin berada di atas angin usai Sundulan Wood memanfaatkan kesalahan Hasmi berbuah gol di menit ke-72. Malaysia semakin terpuruk usai Rogerson mencetak gol indah di menit ke-90. Selandia baru semakin berada di menit ke-90. Dan Chris Wood has scored a gol. That is classy finishing. In the Premier League , the Nottingham Forest, he scored the other day. He scored again. Him and Elijah Just both scoring at both of the... Little bit of a helping hand I reckon there from the goalkeeper. Rogerson. nice touch here's Sutton again only as far as Stamonich great save by the here comes Rogerson Payne Rogerson a rip snorter from Logan Rogerson that one to the park skor 4-0 menjadi hasil akhir laga ini bikin semuanya jadi kaget kata-kata STY usai timnas Indonesia digebuk Cina 1-2 pelatih Shin Taeyong buka-bukaan soal kekalahan 1-2 timnas Indonesia dari Cina pada pertandingan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 selasa 15 Oktober bertanding di Stadion Kingdao timnas Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari Cina gol-gol Cina melalui Behram Abdueli 21 dan Zhang Yuning 44 yang hanya dibalas gol Tom Haye pada menit ke-86 kekalahan itu membuat Indonesia memendam hasrat meraih kemenangan pertama di grup C setelah sebelumnya bermain imbang lawan Arab Saudi Australia dan Bahrain dalam konferensi pers usai pertandingan Shin Taeyong mengakui Cina memiliki keinginan lebih kuat untuk menang ketimbang Indonesia pertama-tama selamat kepada tim Cina atas kemenangannya kedua tim menunjukkan keinginan untuk menang dan tim Cina memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menang daripada kami Yeujar Shin Taeyong dikutip dari Kiki Indonesia memiliki masalah dengan menurunnya konsentrasi dalam pertandingan bola pertama seharusnya lebih fokus dan bola kedua justru kehilangan kendali ini yang harus kita renungkan itu Tur Shin Taeyong meski menelan kekalahan pertama posisi timnas Indonesia di peringkat kelima kelas men grup C tidak berubah Indonesia yang mengoleksi 3 poin unggul selisih gol atas Cina timnas Indonesia akan melakoni pertandingan berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Jepang pada 15 November mendatang 4 hari berselang menjamu Arab Saudi 19 November bikin semuanya terkejut Kemenpora belum terima berkas naturalisasi Kevin Dix begini penjelasannya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Ariotejo mengaku belum menerima berkas proses naturalisasi Kevin Dix PSSI pun telah memastikan bahwa pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu Natas Jadix bakar besi tersebut bakal diproses naturalisasi Pemain berusia 28 tahun tersebut telah datang ke Indonesia dan perjalanan proses naturalisasinya baru dimulai Namun entah kapan Kevin Dix akan bisa membela skuad Garuda Pasalnya perjalanan untuk mendapatkan status warga negara Indonesia WNI membutuhkan proses panjang Proses ini baru akan dimulai dari PSSI yang mengumpulkan berkas Kevin Dix dan setelah itu dibawa ke Kemenpora Setelah di Kemenpora ini nanti akan berlanjut DPR RI Komisi 3 dan X Untuk proses naturalisasi ini membutuhkan perjalanan yang panjang Namun sampai saat ini Menpora mengaku belum menerima berkas naturalisasi Kevin Dix Hal ini disampaikan langsung oleh Dito Ariotejo setelah nonton Bareng Nobar Timnas Indonesia vs Cina di halaman kantor Kemenpora Senayan Jakarta Selasa 15 Oktober 2024 Malam WIB Dito Ariotejo mengaku belum menerima berkasnya sehingga ia masih menunggu dari PSSI Belum kami masih menunggu dari PSSI Kalau tidak salahkan kemarin Paketum PSSI Erik Thohir baru salamannya Shakehens ujar Dito Ariotejo kepada awak media di kantor Kemenpora Jakarta Jadi kita menunggu saja ucapnya Saat dikonfirmasi kembali apakah benar berkas naturalisasi Kevin Dix belum diterima Belum tegas Dito Ariotejo bahwa ia belum menerima berkas tersebut Lebih lanjut saat ditanya terkait apakah Kevin Dix diharapkan sudah bisa bermain pada November 2024 untuk melawan Jepang nantinya Politisi golkar tersebut belum bisa memastikan karena ia belum menerima berkasnya Untuk itu ia tak bisa berkomentar apakah Kevin Dix memang ditargetkan bisa bermain melawan Jepang Untuk memenuhi target tersebut PSSI pun terus menambah pemain salah satunya Kevin Dix yang diproses naturalisasi Namun untuk saat ini Kemenpora masih menunggu dari PSSI baru bisa berbicara ke depannya Ya soal proyeksi buat November ini selama kami belum memegang berkas kami belum bisa berani ngomong apa-apa tutur Dito Terima kasih telah menonton